Hai cuma setelah dicalekan 2004 modalnya waktu itu saya ingat modal duitnya ada juga ya Ustadznya Iya jadi waktu itu kan siapa sih kita gitu ya tahu banget saya juga melihat ada beberapa tokoh-tokoh besar yang maju kita juga enggak saya enggak yakin saya juga dihitung terus kemudian jalan aja nih ya jalan terus dengan 2004 tuh saya modal fotokopi kan kalau sekarang dulu terus tiker ya kalau kita kan foto-foto kopi aja kita dibuatin sama teman fotokopi fotokopi tempel-tempel apa segala sekalinya dipinjamin duit waktu itu saya enggak tahu demi dia nelpon aja kamu ada duit gak ada kamu ambil 25 juta ini maju pada saat itu ya 25 juta 25 juta ya akhirnya udah dengan modal itu dikasih kita bagi kita bagi kita lakukan kegiatan ya pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami dan narasumber saya pasang sudah apa kita mungkin tidak lama lagi di ujung pertemuan kita ya Hai ini saya ingin tanya nih dari seorang pendidik langsung terjun ke dunia politik bahkan dunia politiknya ini juga eksis ya nggak pernah terputus nih sepengetahuan saya nggak pernah terputus nggak pernah terputus ya eh apeliasinya ke partai PKS ya bisa diceritakan Iya suka duka terus dinamika dunia politik saat ditarahkan dulu deh sebelum saya nanti tanya di provinsinya yang jelas ke PKS tuh bukan 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 sesuatu yang tapi itu memang sejak dari pesantren Oh sudah sudah dari pesantren jadi sekonyong-konyong nggak sekonyong-konyong jadi dari sejak dari pesantren karena kami bertemu dengan beberapa yang ini yang se-saya menyebutnya dalam pembinaan itu yang memang ketemu dalam pembinaan itu inilah sebelum partai itu muncul kami sudah ada di dalamnya sudah ada sebagai sebelum sebelum jadi embriomo jadi partai itu kita udah ada di di situ dalam pembinaan termasuk dibina sama pimpinan 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 pesantren kemudian beberapa Ustadz yang sampai sekarang dia masih eksis dan saya sampai sekarang masih ada dalam satu grup yang dulunya masih di tahu masih dalam di kelas yang kita melakukan pembinaan itu semua rekan-rekan atau anus Iya satu payung partai PKS Iya yang usus yang di situ gitu nggak bisa dibawa ke mana-mana kalau kalau ini kalau ini enggak anu dia apa namanya memang bukan 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 kita ingin ini memang ngikutnya seperti itu nah sehingga ketika di sini ada 99 waktu itu ada partai yang dibuka kemudian kami sudah tinggal instruksi aja instruksi kita gabung di sini walaupun kita masih jadi prajurit kan waktu itu sekarang jeneral ya udah ikut di pemilu dan kita betul-betul asing banget apa itu pemilu kita ikut aja ternyata waktu itu kita belum masuk ya 99 ke 2004 tapi disitu kita baru melakukan pembelajaran politik saya baru kenal dengan orang-orang yang waktu itu eksis di Taraka saya kenal saya apa itu udah pertama tahun 2004 2004 Iya sudah mau hampir 17 tahun tapi yang dari 99 ke 2004 situlah saya banyak ketemu-ketemu dengan orang-orang Tarakan yang mengajarkan ya saya ikut di dulu sebelum KPU kan ada PPD namanya sekitar gabung disitu apa segala belajar-belajaran yang ada disitu cuma setelah dicalekan 2004 modalnya waktu itu saya ingat modal apa nih modal duitnya ada juga ya Ustadz ya Iya jadi waktu itu kan siapa sih kita gitu ya tahu banget saya juga melihat ada beberapa toko-toko besar yang maju kita juga nggak saya nggak yakin saya juga dihitung waktu itu terus kemudian jalan aja nih ya jalan terus dengan 2004 tuh saya modal fotokopi kan kalau sekarang dulu terus tiker ya kalau kita kan foto-foto kopi aja kita dibuatin sama teman fotokopi fotokopi tempel-tempel pakai lem ya tempel-tempel apa segala sekalinya dipinjamin duit waktu itu saya nggak tahu kamu dia nelfon aja kamu ada duit nggak ada kamu ambil 25 juta ini maju pada saat itu ya 25 juta 25 juta ya akhirnya udah dengan modal itu dikasih kita bagi kita bagi kita lagu dengan gigitan ini ceritanya saya udah lihat ada beberapa figur besar waktu itu saya khususnya di Tarakan Timur itu dalam tapi kebetulan dia diuntungkan dalam satu partai jadi dia berantem saya masuk itu ya pada saat itu ya Iya gitu 2004 periode pertama yang berarti ya Nah terus lanjut ke 2009 tapi setahu saya Pak Ustadz nih suara terbanyak pada saat itu 2004 belum ya atau saya 2000-2009 mulai 2014 suara terbanyak gitu ya ini ya berarti kan sudah menguasai ini teritori dari dari modal 25 juta untuk kegiatan-kegiatan politik saat itu modal dengan selebaran saat itu mungkin atau stiker yang fotokopian bagaimana Pak Ustadz dari belum apa-apa di 2004 menjadi suara terbanyak di periode selanjutnya Hai sudah menguasai enggak karena menurut banyak pihak napil Narka Timur hidupnya neraka ya bener ini gimana-gimana menikamnya juga toko-toko banyak tapi kan saya juga ada yang mereka nggak bisa lakukan makan saya juga terus terangga mereka ada yang saya lakukan mereka lakukan saya nggak bisa lakukan saya enggak terlalu suka yang namanya ngopi apa segala ya jadi paling kalau juga ngopi itu tertentu tertentu-tertentu aja kalau saya orang-orang tertentu saat-saat pada tertentu nggak nggak merutinkan harus setiap hari atau nongkrong-nongkrong juga enggak gitu loh jadi memang tapi pergerakannya saya ngisi-ngisi pengajian kemenangannya adalah ngisi-ngisi pengajian sehingga beberapa tempat itu memang saya sudah tahu ini ngisi-ngisi pengajian kekuatannya udah tahu juga ya jadi ibu-ibu pengajian ibu-ibu pengajian saya memang masuk saya berusaha untuk kalau boleh jujur saya memang memunculkan performa agar ibu-ibu ibu-ibu remaja-remaja terus anak-anak muda tapi kayaknya 60% itu di ibu-ibu dan remaja-remaja putri memunculkan performa saya menarik dihadapan mereka jadi harus memunculkan daya tarik itu gitu kan saya nggak peduli orang-orang yang di warung kopi mau ngomong apa tentang kita karena saya pikir mereka mereka juga punya politik sendiri gitu loh jadi kalaupun mau baik pun mereka juga enggak milih kalau kita jelek pasti di ini jadi untuk apa itu mendingan saya rutin jadi pada saat mau pemilu apa segala itu sering jadi sebenarnya ngisi itu diawali dari itu ya sampailah sekarang sekarang ya Pak Ustadz masih strateginya artinya menjaga perform di mata pemilih khususnya dari kaum gender masih dijaga ini sampai selain juga itu memang saya usahakan untuk menjadi peduli pada mereka ya dan itu memang repot itulah juga yang ketika saya menikah sama istri saya awal-awalnya saya hanya minta dia harus beradaptasi dengan itu karena mungkin dia nggak akan pernah nemuin sebelum dia menikah sama saya orang banyak datang apa segala segala jadi lama-lamamu ya juga kan awal-awalnya tapi lama-lama setelah itu mengerti kita merek bom bawa rejeki kita dari mereka gitu ya udah akhirnya udah pokoknya mau siang mau malam mau orang menikah mau apa-apa udah harus disisihkan kasih aja begitu segelang sejikinya ada gitu ya ya Pak Ustadz suka duka selama menjadi anggota Dewan bisa diceritakan pada pemirsa Obras jadi ada beberapa hal yang saya itu berbeda dengan pemerintah terus kemudian pada waktu tertutup saya harus saya ditelepon bahwa saya enggak setuju dengan pendapatnya tapi saya bilang ini pendapat saya pribadi pernah misalnya dalam menggratiskan pendidikan ditarakan itu enggak enggak sejalan dengan pemerintah subuh-subuh hari saya ditelepon subuh-subuh hari ditelepon ini kamu komentar atas nama siapa saya bilang mau atas nama pribadi atau atas nama itu pendapat saya tapi saya bilang kalaupun harus mengeluarkan hitungan-hitungan saya untuk tarakan waktu itu misalnya 20 miliar aja harus dikeluarkan untuk menggratiskan itu tapi kita cukup besar tapi kan disitu ada orang kaya biar aja anggaplah itu bonus kita gitu nah tapi kan enggak mungkin kita mensubsidi orang kaya saya bilang enggak apa-apa gitu kan 20 miliar ya hitungan waktu itu nah terus kemudian saya juga ada mengkritisi beberapa hal jadi kadang-kadang itu banyak yang membuat kita tuh nggak bisa nggak bisa tidur gitu ya nggak bisa tidur nah lama-lama saya pikir selalu di ngobrol juga terutama sama istri sendiri ini kalau seperti ini kita akan terus makan hati gitu loh jadi dibuat positive thinking aja bahwa itulah dinamika-dinamika politik sampai saat ini kadang-kadang juga dengan teman bukan hanya dengan pemerintah dengan telah dengan teman sendiri dengan teman se-se-se anggota DPRD bahkan dengan kadang-kadang juga berbeda dengan teman dengan dengan praksi itu berbeda itu hal yang biasa gitu loh jadi sama-sama tapi di belakang kita ditikung kadang-kadang kita juga dipotong gitu loh apalagi di 2000 kemarin iya tarakan sendiri soalnya sendiri bayangkan saya itu merasa merasa waktu itu menang tapi kalah menang karena saya suara terbanyak kalah saya cuma masuk sendiri gitu loh nah satu tahun tuh saya nggak survive itu kalau stress juga ya ya jujur nggak survive saya satu tahun masuk di kantor saya nggak survive tapi lama-lama saya pikir saya harus punya cara cara sendiri ini untuk bisa untuk bisa menikmati ini akhirnya udah saya jalanin dengan cara saya sendiri karena kalau saya mengikuti begini saya rugi gitu loh saya nggak bisa dapat melakukan kegiatan banyak ini di tengah masyarakat akhirnya udah bergelinding dengan cara saya sendiri saya juga komunikasiin sama teman-teman itu bisa gitu ya Pak Samsudin dari anggota DPR provinsi eh dari anggota DPR Tarakan dua periode ya iya selanjutnya DPR provinsi Kalimantan Utara ya ada perbedaan nggak kan ini kan kalau istilah naik kelas nih atau ada perbedaan nggak ini saya terus terang eh memang waktu sebelum jadi DPRD provinsi itu memang kita menyinginkan untuk di DPRD provinsi tapi yang saya pikir saya nggak mau kehilangan di kursi di timur nah karena ini udah udah lama gitu nah siapa orangnya itu juga menjadi sulit sekali gitu saya nggak mau kehilangan waktu itu jadi sempat sharing sempat ada kader ya harus di harus gantiin gitu gimana caranya supaya ini juga jangan hilang kursi timurnya ternyata saya memang kursi timur nggak hilang gitu tapi ada dinamikanya juga terus kemudian kalau Laitu Iya terus untuk yang ke provinsi yang ke provinsi memang saya menganggap bahwa ini menemukan sesuatu yang fresh ya fresh karena karena kita udah tiga periode gitu tetapi juga memang orang yang masuk di provinsi saat ini adalah kalau kami nyebutnya itu memang faktor semua sehingga mereka ini adalah orang-orang yang saya orang-orang ya sehingga saya melihat juga mungkin yang Tarakan itu saya sedikit aja ingin untuk DPRD Tarakan itu mungkin akan kehilangan orang-orang yang naik ke provinsi karena saya mohon maaf nggak membandingin tapi saya lihat memang mereka yang masuk ke provinsi ini beberapa itu adalah sumber dayanya memang memadai memadai sehingga ketika di di provinsi ini kita juga menjadi sesuatu yang nyaman gitu loh kayak gitu ya kalau kemarin ditarakan hanya satu pada masa periode kedua tapi PKS di provinsi saat ini ada tiga kursi tentu bagaimana menyikapi dunia politik legislatif Iya dengan eksekutif dinamikanya gimana nih Pak Sam Sudin apakah dinamikanya sama dengan ditarakan tarik ulur-tarik ulur dalam rangka apa pembahasan APBD atau program-program yang untuk rakyat yang disuruhkan pemerintah dan sebagainya gimana kira-kira dinamikanya kalau di provinsi cukup keras kira-kira antara pemerintah dan legislatifnya nih saya kayaknya mau hampir 7 bulan mau 8 bulan ya di provinsi tentu dinamikanya berbeda karena pemerintahannya juga berbeda seperti itu kemudian memang saya lihat ini tergantung tipikal komunikasi kita mau bagaimana caranya dan menurut saya yang paling harus dilakukan itu adalah memperkuat lembaga DPRD saya lihat orang-orang yang ada di dalam ini sebenarnya cukup cukup kuat ya dalam sehingga nanti kelembagaan ini yang penting tidak harus harus bersama tapi di dalam waktu tertentu memang harus ada ada kebersamaan misalnya menyikapi tentang APBD menyikapi tentang karena APBD itu bersih beri 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 implikasi ya kepada masyarakat nah disitu apa yang harus diperjuangkan apa yang harus diinikan itu tergantung itu dan memang di di politik itu kan kemampuan komunikasi kemampuan lobby itu menjadi hal yang sangat penting gitu kalau itu enggak kuat itu enggak bisa gitu dan saya juga tetap berharap komunikasi ini juga seni dalam berkomunikasi dan teknik dalam berkomunikasi ini menjadi penting kalau enggak ibarat itu kita hanya ada di satu tempat tapi tidak di tempat yang tepat gitu loh ini yang harus kita lakukan gitu kira-kira begitu sih menurut saya ya karena juga tidak terasa perbincangan kita Pak Samsuddin Alpah mungkin closing statement dari Pak Samsuddin kepada pemirsa obras saya dari dulu sih sederhana aja ya keinginannya itu menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain orang yang lahir untuk dirinya sendiri maka dia lahir sebagai orang yang kecil dan dia juga akan mati sebagai orang kecil tapi orang yang lahir untuk orang lain maka dia lahir sebagai orang besar dan dia juga akan mati jadi orang besar dan kita berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain sekecil apapun itu manfaat itu mudah-mudahan itu bisa dikapitalisasi lagi sehingga saya berpikir bahwa hidup ini memang singkat hidup ini juga sementara dan mudah-mudahan kita tercatat buat anak keturunan kita berpikir bahwa terhadap apa yang kita lakukan mungkin gitu sih saya mulai dari yang pertama nih nggak pernah berubah kalau ditanya ya begini-gini terus ya saya inginkan tuh yang ini nggak akan pernah berubah tapi semakin amin nih kalau saya lihat dari Pak Samsuddin Alpah semakin smile semakin gemuk nih kayaknya nih Iya kalau kalau ini memang saya kan sampai sekarang nggak berhenti belajar Alhamdulillah 2 Desember kemarin saya di usul daes 3 5 tahun saya saya nyelesaikan dan sempat menjadi di angkatan saya menjadi lulusan yang terbaik tuh dengan nilai yang cukup bagus terus jadi memang belajarnya juga nggak berhenti terus kemudian kalau begini karena saya memang suka olahraga olahraganya nggak pernah berhenti saya yang penting saya usahakan dalam satu minggu tuh ada olahraga karena saya nggak nggak hobi nongkrong jadi hobinya olahraga nih? hobinya saya larinya ke olahraga pagi saya ada olahraga sore saya udah lari olahraga setelah saya ngisi acara atau apa malam saya tinggal tidur begitu aja pemirsa demikian perbincangan kami dengan Pak Samsuddin Alpah seorang politikus dan juga punya masa lalu sebagai seorang santri sudah panjang lebar beliau cerita kepada pemirsa terima kasih Pak Samsuddin Alpah sukses selalu buat tempat amin, mudah-mudahan sukses selalu untuk kita semua untuk kita semua ya ya pemirsa terima kasih atas perjumpaan ini dan sampai jumpa di obras selanjutnya wabilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati